Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ustaz-Ustaz yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberi kita berjuta nikmat Sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat Salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebagai penutup para nabi dan rasul Sekaligus menjadi teladan yang sangat baik bagi kita semua Teman-teman yang berbahagia Tema kultum hari ini adalah Tip menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Faqarah ayat 183 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran surat Al-Faqarah ayat 183 Berpuasa di tengah pandemi virus corona seperti saat ini Bukanlah perkara mudah Sebab tubuh harus menahan rasa lapar dan haus Sekaligus menjaga sistem imun tubuh Agar terhindar dari berbagai macam virus Khususnya virus COVID-19 Menjaga sistem imun tubuh menjadi lebih penting saat berpuasa Karena tubuh cenderung lebih rentan Saat tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang cukup lama Tapi jangan khawatir ya teman-teman Ada tips supaya imun tubuh kita tetap terjaga Meski sedang berpuasa Yuk simak tips berikut Tips pertama Perhatikan asupan makanan atau minuman saat sahur Selama bulan Ramadan Saat puasa kita harus tetap perhatikan Asupan makanan saat berbuka dan sahur Agar tubuh tetap berenergi Kita bisa berbuka dengan makanan atau minuman manis Seperti kurma atau minuman manis lainnya Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya Seperti yang telah Rasulullah perintahkan Untuk berbuka dengan kurma Jika tidak memiliki kurma Hendaklah dengan air Tips kedua Berolahraga di rumah saja ya Jangan takut berolahraga meski sedang berpuasa Karena berolahraga secara teratur Dapat meningkatkan kemampuan sistem imun tubuh Dalam melawan virus dan bakteri Kita bisa melakukan olahraga sebelum waktu berbuka puasa Kita juga bisa berolahraga sesudah sholat subuh Tips ketiga Tidur yang cukup Menjaga pola tidur adalah tip puasa yang sangat penting Terutama di tengah pandemi virus corona Sebab kekurangan waktu tidur akan membuat tubuh lebih rentan terkeserang penyakit Tips keempat Menjaga kebersihan alat sholat Kebersihan alat sholat juga harus diperhatikan Tainmu kena dan saja tentunya bersentuhan langsung dengan kulit kita Bahaya kalau ada virus yang menempel di sana Tips kelima Tidak mengatakan acara buka puasa bersama atau bukber terlebih dahulu ya Bulan Ramadan identik dengan buka puasa bersama alias bukber Tapi tahun ini agendanya ditunda dulu ya Tips keenam Buat kegiatan di rumah yang menyenangkan Supaya tidak bosan hanya di rumah saja saat bulan Ramadan Teman-teman bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan di rumah Baik dilakukan sendiri maupun dengan keluarga Seperti memainkan alat musik Memasak Membuat cerita pendek Atau hanya sekadar menonton acara televisi Demikian kultum yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat apa yang telah saya berikan Jika ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!